Halo teman-teman, saya sekarang berada di Empire State Building di lantai paling atas. Jadi saya di sini melihat kemadangan kelihatan dari atas ya. Sangat indah sekali. Di sana itu Liberty Street View. Jadi ini sini di kota Bionet. Sangat indah sekali. Ya, seperti inilah kelihatan. Suasana dari lantai atas. Ramai turis yang tentang ingin melihat kelihatannya. Ini dari sudut yang berbeda. Namun sangat dingin sekali hembusan anginnya. Karena kerutan berada di lantai paling atas. Dan masih termasuk musim dingin. Sebentar lagi mau spring. Ini mungkin bisa melihat dari sudut yang berbeda. Di sudut sana ini sentral. Oke teman-teman. Cukup sekian sharing di Empire State Building. Nanti saya akan sharing di tempat-tempat yang lainnya. Oke. Teman-teman, sekarang saya berada di Rockefeller Foundation. Rockefeller Building. Ini tangan keren ya. Setelah tangannya juga ramai. Asik sih. Ya, seperti ini. Sekelilingnya. Ada bendera Singapura. Saya belum melihat bendera Indonesia. Di mana ya? Tupuk ada. Oh. Bendera Indonesia. Ini itu dia. Bendera Indonesia. Alhamdulillah. Melihat bendera Indonesia di sini. Oke deh. Teman-teman, sekarang lagi ada di atas kapal. Mau belum ke Lidwati Statue. Ini view dari lautnya. Kita akan update lagi. Girls' Racer. Kita sudah sampai di Liberty. Seperti ini. And I do just want to remind. Liberty boat. Liberty boat. Terima kasih telah menonton Di 1982 pada saat Perang Dunia II sekarang sudah menjadi museum dan menjadi tempat wisata Di atasnya ada banyak bekas pesawat yang sekarang hanya jadi pameran saja Dan untuk masuk ke dalam sini harus beli tiket Sekarang kapalnya menjadi museum Kita lihat sekelilingnya di atasnya Lagi ada di Central Park New York City Di Manhattan Taman di tengah pusat kota Dikiling oleh gedung-gedung pencakar langit Tapi baiknya taman ini cukup luas Sangat luas Enak sih kalau untuk jogging Kita cepat di atasnya Sekarang saya lagi ada di bekas bangunan WTC Sekarang menjadi monumen Dalam bentuk kolam ya Tatapnya dulu ya Tatap banget Taman lagi ada di Brooklyn Bridge Taman lagi ada di Brooklyn Bridge Dan jembatan di kota New York ini keren banget Tapi sayang ya cuacanya itu lagi kabut Jadi gak kelihatan jelas Tapi Alhamdulillah lah bisa melihat Brooklyn dari dekat Ternyata keren sih Ya wajar ya ini kotanya ini udah lama ya terbangun Sudah lama banget dari tahun 1800-an New York ini udah establish Pusat Perekonomian Dan kerennya lagi kan mereka memisahkan fungsi Pusat Perekonomian dan Pusat Pemerintahan Mana kotanya tuh ya di Washington Sementara itu sebagai Pusat Perekonomian Mungkin ini bisa ditiru di Indonesia Kita tahu Jakarta itu kan udah mulai padat sesak Grand Capacity-nya juga udah mulai Tinggi ya Sehingga ya harus dipisahkan fungsi Pusat Pemerintahan dan ekonomi Baiknya sih Pusat Pemerintahan tuh keluar daripada Jakarta Maksudnya ya bukan Jakarta Mungkin banyak model yang bisa kita diru Tergantung dari karakteristik dan kondisi Fungsi dan kebutuhan kita Bisa seperti di Kuala Lumpur Ipukota yang tetap Kuala Lumpur Tapi Pusat Pemerintahnya di Putrajaya Itu gak jauh dari Kuala Lumpur Dan bisa diakses dengan menggunakan mobil Atau kereta Atau seperti di Amerika atau Australia Pusat Pemerintahnya jauh dari Pusat Perekonomian Seperti di Amerika ini Contohnya New York dan Washington Dan cukup jauh kan Atau Australia, Canberra dan Sydney juga cukup Ya itu tergantung Banyak kota-kota yang berhasil Menisahkan fungsi Ipukotanya Dan Pusat Perekonomiannya Tapi ada juga kota-kota yang gagal Mungkin udah banyak informasi yang bisa kalian mendapatin Di Youtube, di Google dan sebagainya Tapi Kita harus benar-benar rancangkan lebih baik Halo, sekarang saya lagi berada di tengah-tengah Time Square Lagi rambut banget Lagi ada acara ya Ada banyak kamera Saya gak tau acara apa Tapi ini benar-benar tempat yang paling happening banget Amin banget Oke, saya rasa hari ini cukup hari ini Tur di New York Jadi, seolah kita sambung lagi video-video berikutnya ya Oke, good luck, bye